Satu kata yang menggambarkan gender world Politik anak-anak putih itu Dibuli di media pernah Karena mungkin wawancara saya keras Katanya jurnalis yang setelah masuk ke DPR Seperti itu di Bank Pesnayan Kemudian jadi kayak kacang lipat kulit Ya komitmen anti korupsi Tentu saja begini Korupsi itu adalah akar Semua permasalahan sosial dari bangsa ini Maka dari itu korupsi tentu saja Seperti ya semua orang ya Korupsi ini harus dilawan, diberantas Makanya harus dikawal pemberantasan korupsi itu Dan saya sebagai calon berdewan Mengkomitmenkan diri Satu kata yang menggambarkan tanpa moyo lalu Pidatu Prabowo Baik, lanjut Satu kata yang menggambarkan tempat ini Menampung aspirasi Baik Satu kata yang menggambarkan genderowo Pertama yang menggambarkan genderowo Pertama yang menggambarkan genderowo Satu kata yang mewakili Cebok Hewan Tidak terkait pemilu lah pokoknya Tidak terkait pemilu ya Karena katanya pendukung Jokowi kan cebok Tidak, keberatan gue itu Tidak boleh ya Tidak boleh Oke baik Siapa lagi Satu kata yang menggambarkan kamprat Kubus berat Oke Ini ada Tempes-tepes APM Bang Sandi Sobat Medkom sekarang mantan jurnalis Kita sebut mantan jurnalis apa Tetap jurnalis sampai sekarang Kalau maju sebagai calon legislatif Dia harus keluar dari Berhenti dari profesi tersebut ya Karena kan jurnalis harus independen ya Ngomong-ngomong soal jurnalis Di Indonesia sendiri Banyak sekali terjadi kekerasan terhadap jurnalis Boleh tanya Mas Indra dulu sempat mengalami gak sih mas Dengan rentan Lumayan lama ya mas Di jurnalis dari tahun 2004 2004 2004 sampai Sampai 2018 2018 Wow itu rentang yang lama Dan sudah mengalami wawancara macam-macam orang Sampai dapat ini gak sih mas teror Atau mungkin kekerasan dalam bentuk apapun Ya saya bullying media pernah Dibully di media pernah Karena mungkin wawancara saya keras Keras itu dalam artian bukan bertendensi ya Tetapi memang berusaha mencari yang clear Informasi yang clear Dalam proses untuk membuat clear itu terjadi perdebatan Bukan perdebatan sebenarnya Menggali informasi lebih dalam Tentu ada pihak yang mungkin merasa tidak nyaman Nah itu kita pernah mendapatkan Ya bukan teror sih ya Bukan sampai teror fisik Apalagi belum pernah Mudah-mudahan tidak pernah Kalau misalnya dulu saat menjadi reporter di daerah Di wilayah-wilayah yang mungkin konflik ya Terkait dengan hal-hal tertentu Kita juga pernah Diancam pernah Karena itu sebenarnya Bukan kepada kitanya Tapi lebih kepada Yang terlibat konflik itu Karena kita datang meliput Kita ikut diancam juga Supaya tidak menyebar luas Informasi Ya beberapa kali seperti itu Pernah kita alami Tapi hal-hal tersebut Menurut Mas Indra sendiri Itu ada kaitannya sama Undang-undang kita yang Belum cukup kuat gak sih Soal pers dan Soal undang-undang pers Perlindungannya Menurut saya itu sudah sangat Bagus Sangat komprehensif Justru karena saking bagusnya itu Kadang-kadang Pihak yang mau menekan media itu Menggunakan Undang-undang lain Baik Tapi kalau ngomong-ngomong soal jurnalis ini Banyak sekali katanya Jurnalis yang setelah Masuk ke DPR Seperti itu Di Bang Pusnayan Kemudian jadi kayak Kacang lupa kulit Banyak memihak itu harus diarahkan Memihak kepada kepentingan publik Dan tentu saja Menjalankan visi partai Nah inilah yang persoalannya Ketika partainya Misalnya partainya gak jelas Entah itu jurnalis dari mana ya Kemudian masuk partai yang gak jelas Menurut saya Kemudian hilang Karena memang kepentingan partainya Gak jelas Nah sekarang kalau kita harus kita lihat Nasdem selama ini Ketika membawa para misalnya Para jurnalis yang nanti akan jadi Mantan jurnalis yang menjadi Tentu saja akan sama Karena kan kita lihat visi-misinya Kan tidak bisa seorang anggota dewan itu Kemudian juga tidak sesuai dengan arahan partai Arahan fraksi Nah tinggal kita pilih-pilih Fraksinya ini jelas apa enggak Kepentingan buat rakyatnya Gitu Jadi ketika dia melenceng Kita lihat dulu melencengnya Ini karena fraksinya juga Oh enggak fraksinya lurus Berarti orangnya enggak benar Kita lihat bagaimana backgroundnya Benar-benar jurnalis enggak dulunya Apa karyanya Apa yang sudah diperbuat Bagi kepentingan publik Waktu itu saat menjadi jurnalis Ngomong-ngomong soal korupsi Kita mau dengeri terakhir nih ya Pertanyaan terakhir Komitmen anti korupsi dari masing-masing Ya komitmen anti korupsi Tentu saja begini Korupsi itu adalah akar Semua permasalahan sosial dari bangsa ini Jadi ketika bangsa ini punya program yang baik Misalnya untuk pendidikan Untuk kesehatan Untuk sosial Itu semuanya akan rusak Sia-sia Kalau semua kebijakan itu yang tentu ada anggaranya Di korupsi Maka dari itu korupsi tentu saja Seperti ya semua orang ya Korupsi ini harus dilawan Diberantas Kita harus perkuat lembaga yang konsisten mengawal ini Yaitu KPK Kita harus pro terhadap lembaga ini Bukan berarti juga Dalam konteks pro terhadap lembaga ini Kemudian kita mendewakan lembaga ini Kita harus memperkuat lembaga ini Tetapi bukan mendewakan Maksudnya mendewakan itu apa? Bisa juga nanti lembaga ini suatu saat Disusupi oleh orang-orang yang ternyata koruptor juga Ini harus dikatakan penting Kadang-kadang ketika ada anggota dewan Mengkritisi KPK Itu harus dilihat juga konteksnya Konteksnya apa? KPKnya bisa dikritik juga enggak Tapi juga yang ngeritik Yang ngeritiknya ini siapa? Jangan-jangan koruptor yang ngeritik Makanya ini Dibutuhkan kejernian masyarakat Juga Makanya itu Dewan ini harus diisi orang-orang yang Memang berintegritas Orang-orang yang benar-benar mau mewakili rakyatnya Mau mensejahterakan Mau ikut jadi ambil bagian mensejahterakan Kondisi kebangsaan kita sekarang ini Sehingga kita nanti bisa menuju kepada program-program eksekutif yang bagus Dan itu terwujud Pendidikan akan bisa bagus Karena anggarannya sudah bagus Tapi percuma kalau misalnya di korupsi Kesehatan Semua akan bagus Misalnya program BPJS Benar-benar bagus Ada kekurangan di sana-sini Kita lihat Ada enggak unsur korupsinya Jangan-jangan ada lagi Itu yang harus memperbaiki Diketujukan dengan bidang-bidang yang lain Infrastruktur Infrastruktur ini kan program yang bagus Tidak ada negara maju dimanapun Infrastrukturnya jelek Enggak mungkin kita bisa mengirimkan Atau membangun Papua Kalau infrastruktur di Papua hancur Tetapi kan dalam pembangunan infrastruktur ini Kalau di korupsi ya Kalau bahasa Surabaya ya Samimawon Makanya Makanya harus dikawal pemberantasan korupsi itu Dan saya Sebagai calon ketewan Mengkomitmenkan diri Sesuai seperti selama ini yang saya kerjakan Di bidang jurnalistik Saya akan sama-sama Atau tetap sama Untuk bisa Komit Memberantas Atau menihilkan korupsi di Republik Setelah begitu Amin Wow Luar biasa sekali Kita doakan sukses terus Mas Indra Masih lumayan panjang nih Mas Tapi punya sukses terus Dan yang terbaik tentunya Terima kasih banyak mas Terima kasih Sampai jumpa